Intro Bencana banjir menerjang sejumlah kawasan di kota dan kaupaten Bandung, Jawa Barat Intro Kobaran api menyembur dari pipa galian sumur di res area tol Cipali, kilometer 86 arah Jakarta Intro 5 tahanan Polres Tapin, Kalimantan Selatan yang melarikan diri berhasil di ringkus polisi Intro Berdali tidak puas dengan pelayanan medis, dua pria kakak beradik mengeroyok dokter jaga di Lampung Barat Halo selamat pagi Senang sekali saya Dany Maulana Dan saya Utri Farza kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi Kamis 27 April 2023 Ya Pemirsa dalam satu setengah jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim datasi kami hingga dini hari tadi Langsung saja kita awal informasi di Fokus Pagi Bencana banjir menerjang di sejumlah kawasan di kota dan kabupaten Bandung, Jawa Barat Di saat sebagian warga masih dalam suasana liburan barat Ya sebuah mobil ini bahkan terseret arus banjir hingga masuk ke parit di jalan Karasak di kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin Inilah detik-detik sebuah mobil warga yang terbawa arus banjir di kawasan Karasak kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang Video amatir warga ini memperlihatkan derasnya air hingga menyeret mobil yang sedang terparkir hingga masuk selokan Masyarakat pun bahu-membahu mengevakuasi dengan mobil direk Butuh waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya mobil dapat dievakuasi Selain faktor hujan ras, banjir disebabkan saluran reinas yang sempit hingga mengibatkan banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm Di kawasan Bandung, puluhan kendaraan terjebak banjir diulai majalaya dan daya kolot Ada ketinggian air yang mengepung jalan hampir 1 meter akibat guapan sungai Citarum, pusat digunuh hujan ras selama 2 jam Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini tak pelak selain merendam ruas jalan juga merendam kendaraan seperti sepeda motor dan mobil warga yang terjebak Tengah malam hingga menjelang dini hari, banjir masih mengepung permukiman dan tidak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan Pengendaraan harus menunggu debit air surut karena jalan alternatif pun ikut rendam banjir Salah satu titik paling parah adalah kawasan daya kolot Banyak kendaraan yang nekat menerwas banjir, terpaksa mati mesin dan harus didorong Kondisi ini memaksa terjadinya penumpukan sekaligus antrean kendaraan dari dua arah Ini kiriman Pak, kiriman dari arah kota, semua pembuangannya ke arah Citarum Cuma kapasitas anak sungai Cipalasari tidak memungkinkan untuk debit air tersebut Jadi meluber Pak, sudah meluber langsung airnya masuk ke daerah sini Pak Sedangkan kapasitas daerah sini juga tidak memungkinkan untuk dilalui air yang begitu banyak Jadilah seperti ini Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam sekitar 2.000 rumah warga Di dua kecamatan, masing-masing daya kolot dan majalaya Dari pantauan udara, terlihat rumah warga dan akses jalan masih terendam setinggi 1 meter Yang mengganggu aktivitas warga Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Bandung, Jawa Barat Setelah azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya Kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya Di antaranya keobaran api menyembur dari pipa galian sumur di rest area Tol Cipali, kilometer 86 arah Jakarta Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi Sebuah masjid di Komplek Islamic Center, Sumedang, Jawa Barat Terendam banjir setinggi 30 cm Banjir yang terjadi diduga akibat jebolnya saluran irigasi sindang palai saat diguyur hujan deras Banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm yang merendam Masjid Al-Ikhlas di lingkungan Islamic Center, Sumedang, Jawa Barat Terjadi setelah diguyur hujan deras pada Rabu Petang Selain masjid, sejumlah rumah serta akses jalan yang berada di lokasi itu ikut tergenang air Tugas gabungan dari BPBD, polisi, PMI, dan masyarakat setempat Langsung berusaha menguras air menggunakan alat seadanya Sambil menunggu mesin pompa air datang Jeboya saluran irigasi sindang palai di Kelurahan Pasangrahan Baru Diduga menjadi penyebab terjadinya banjir Akibat banjir, aktivitas beribadah di masjid ini sempat henti sementara Genangan air akhirnya perlahan surut setelah tiga mesin pompa air didatangkan Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat Sementara itu banjir rob menggenangi kawasan Medan Belawan di Kota Medan Sumatera Utara Meski hanya sekitar 30 cm, namun aktivitas warga terganggu Akibat pasang air laut dari perairan Belawan Banjir rob air laut perairan Belawan Rabu sore masih menggenangi ribuan rumah warga Di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Sumatera Utara Banjir sekitar 30 cm, mulai naik sekitar pukul satu siang Dan mengganggu aktivitas Banjir sudah terjadi selama tiga hari Di saat masyarakat sedang merayakan Idul Fitri Warga berharap pemerintah dapat membuat bendungan Atau tanggul Agar air laut tidak menggenangi permukiman mereka Di informasi berikutnya, bermain air di wisata Riam Batu Joto Di Kabupaten Sekadau Riau Seorang wisatawan terseret arus air bah yang tiba-tiba datang Kepanikan melanda ratusan wisatawan Kepanikan langsung melanda saat air bah tiba-tiba datang Sungai di wisata Batu Joto ke Kecamatan Nangataman Kabupaten Sekadau Yang sebelumnya berharus tenang Tiba-tiba menjadi jaras Terli air bah ikut menyarat tubuh seorang pria Tolong, tolong, tolong Warga panik dan mencoba memberi pertolongan Tapi arus sungai teramat deras Hingga menyarat tubuh korban ke air jerang Tubuh korban lalu hilang di tengah derasnya arus sungai Selang beberapa jam kemudian Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa selasa malam Sekitar 700 meter dari titik tempatnya hilang terseret arus Menurut polisi, sebelum air bah datang menerjang Tugas keamanan tempat wisata tersebut Telah memberi peringatan kepada para wisatawan Penjaga pantai sudah menyampaikan kepada pengunjung semua Di pesisir sungai Agar keluar dari Dari aliran sungai Namun Sebagian Sebagian dari Pengunjung Tidak mau mendengar himbawan Petugas Jasad korban lalu dievakuasi ke rumah sakit sekadau Untuk lalu diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga Dede Iskandar melaporkan dari sekadau, Kalimantan Barat Seorang wisatawan asal kota Serang tewas terjebak di kedalaman air Sedalam 7 meter di Curug Lewi Putih Kabupaten Pandeglang, Banten Tim Sar harus bekerja selama 2 hari untuk menemukan korban Setelah 2 hari melakukan pencarian, Tim Sar Banten akhirnya menemukan jasad wisatawan bernama Suheni Hilaman Warga Kampung Cami, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabusian Korban meninggal dunia setelah terjebak dalam pusaran air di lokasi wisata air Curug Lewi Putih Kecamatan Cerita Kabupaten Pandeglang, Selasa 25 April 2023 Untuk menemukan jasad korban, Tim Sar harus menggunakan peralatan khusus untuk menjelami pusaran sedalam 7 meter Hari kedua, Alhamdulillah korban dapat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Dengan jarak penemuan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian Dan korban langsung diserahkan kepada keluarga korban Saat peristiwa kecurug, korban tidak sendirian Saat itu, ia bersama sejumlah warga lain Setibajan di lokasi, korban langsung menceburkan diri ke sungai Dan tidak lama kemudian, hilang terseret ke pusaran air terjun Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten Sementara itu, Tim Sar dan Penyelam menggencarkan pencarian terhadap wisatawan yang tenggelam Saat berlibur lebaran di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur Detik-detik kejadian 4 orang korban tak kuasa melawan dasyatnya gelombang laut Terekam video amatir wisatawan lain 4 orang wisatawan ini awalnya terombang ambing dan terapung saat ombak laut menggulung mereka Dalam rekaman video amatir, kejadian yang menegangkan tersebut sempat membuat wisatawan lainnya panik Dasyatnya gelombang laut Pantai Payangan Ambulu Jember Membuat para korban tak berdaya untuk menyelamatkan diri Tim Sar dan warga berhasil menyelamatkan 3 dari 4 remaja yang tenggelam Sedangkan satu korban lainnya masih dalam pencarian lantaran hilang tertelan ombak Upaya pencarian pun berlanjut Rabu Siang dengan melibatkan Tim Sar Gabungan dan kelompok penyelam Mereka mengawali pencarian sekitar titik tenggelamnya korban Jakni di sebelah barat bukit yang berjarak sekitar 50 meter dari garis pantai Hingga Rabu Sore, upaya pencarian korban belum membuahkan hasil Ini adalah hari kedua, hari kedua pencarian sementara hasilnya masih nihil masih ditemukan Cuman dari rekan-rekan kol air, cari mba laut, BPPD dan basaran masih terus mencari korban Kasih lantaran pertama ini mas, ombaknya besar mas Jadi kita kurang maksimal untuk pencariannya Sebelumnya Tim Sar bersama warga berjibaku menyelamatkan 3 dari 4 orang wisatawan yang tenggelam di pantai payangan Ambulu Jember Selasa sore, korban selamat langsung menjalani perawatan medis di rumah sakit Pemiskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur Cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah Ya, hujan deras disertai angin menumbangkan sebuah pohon dan menimpa bangunan masjid hingga porak-poranda Terjangan angin puting beliung terjadi pada tengah malam di desa Jayahuhur, Kewateng Cilacap, Jawa Tengah Angin disertai hujan deras mengakibatkan sebuah bangunan masjid ambruk setelah tertimpa pohon durian yang tumbang Akibat tertimpa pohon durian, bangunan masjid porak-poranda Sebab bagian penyangga masjid patah dan bagian atap roboh Pada Rabu siang, warga masih bergotong royong membersihkan puing bangunan masjid Tidak ada korban dalam peristiwa ini Lantaran saat kejadian tidak ada jemaah yang sedang beribadah Ketika dilihat, keluar saya keluar Wah, ternyata hampir seluruh badan, seluruh atap masjid Hampir tertimpa semuanya Sehingga hancurnya, mungkin kehancurannya Kalau dikira-kira mungkin ada sekitar 30 jutaan lah Atau lebih lah mungkin Sementara itu, arus balik pemudik yang melewati jalur selatan sempat tersendat hingga 2 jam Menyusul tumbangnya sebuah pohon besar dan melintang di tengah jalan Arus kendaraan pemudik dari dua arah tak bisa melintas Aparat kepolisian bersama warga dan petugas BPBD mengevakuasi pohon dari badan jalan Di kawasan Jamanis Kabupaten Pasir Malaya ini Dalam tempoh sekitar 20 menit, pohon berhasil dievakuasi Sehingga arus kendaraan pemudik kembali lancar Kita beralih ke peristiwa kecelakaan lalu lintas Mobil angkutan kota yang hilang kendali saat melaju di Rawamangun, Jakarta Timur menabrak pohon yang berada di tepi jalan Akibatnya, sopir dan tiga penumpang terluka, salah seorang korban bahkan terjepit di kabin angkok Ini saat tugas pemadam kebakaran berupaya menyevakuasi penumpang angkutan kota Jack Linko Dan menabrak pohon di jalan Raya Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur pada Rabu Siang Penumpang pria tersebut mengalami luka akibat terjepit di dalam kabin angkot Dan dua penumpang lainnya juga mengalami luka-luka Sementara itu, sopir angkot yang tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian kepala dan terlempar keluar kendaraan Akibat kerasnya benturan Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Antam, Jakarta Timur Untuk korban sih ada empat, tiga dibawa ke persahabatan, satu di Antam Itu istilah bagaimana? Parah sih sopirnya, parahnya di bagian kepala itu bagian sopir, jadi kendaraan di kepala Tapi masih sadar? Untuk sadar sih kagak kalau sopirnya Peristiwa bermula ketika angkot jurusan Senen, Pulau Gadung melaju dari arah Senen dalam kecepatan tinggi Setiba di lokasi kecelakaan, kendaraan hilang kendali dan menghantam pohon di tepi jalan Kecelakaan sempat mengakibatkan arus lalu lintas di jalan pemuda mengalami kemacitan Sedangkan angkot yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Satwi Lantas Polres, Jakarta Timur Johan Teruna melakukan dari Jakarta Dua pemudik luka berat setelah motor yang ditumpagi menabrak mobil dari arah belakang di Bekasi, Jawa Barat Kecelakaan juga terjadi di Magetan, Jawa Timur, sebuah minibus berpenumpang terguling menyebabkan belasan orang terluka Kecelakaan yang dialami bus yang mengangkut belasan wisatawan asal gerobokan ini terjadi di jalan wisata Arah telaga sarangan Magetan, Jawa Timur, Sabtu siang Semula bus melaju dari arah Cemorosewu menuju telaga sarangan Namun saat melintas di jalan menurun di lokasi kejadian, bus hilang kendali akibat remblong Sopir kemudian banting setir ke kanan, namun bus justru mengantam pembatas jalan lalu terguling Akibat kecelakaan itu, 18 penumpang termasuk pengemudi terluka dan dilarikan ke puskesmas pelawasan dan rumah sakit umum daerah Dr. Saidiman Magetan Dari beberapa penumpang yang bisa diminta keterangan bahwa tadi sempat mengalami remnya blong Sehingga supir selesai untuk mengendalikan sehingga terguling dan bisa tertahan oleh pembatas jalan atau pesi pembatas itu Sehingga akhirnya hanya tertuling saja Kecelakaan juga terjadi di jalan Pantura, Tambun, Kabupaten Bekasi Pengendara motor ini tergeletak di jalan setelah menabrak mobil dari arah belakang Sementara teman yang dibonceng menderita luka ringan Kecelakaan itu terjadi saat pengendara motor tujuan Jakarta melaju dengan kecepatan tinggi Diduga karena mengantuk, motor yang dikendarainya menabrak mobil yang ada di depannya hingga ringsek Kedua korban kemudian dilarikan ke RSU di Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan penanganan medis Tim Liputan melaporkan Di informasi lain, kobaran api menyembur dari pipa galian sumur di res area tol Cipali km 86 jalur B atau yang mengarah ke Jakarta Petugas terpaksa menutup res area itu demi keamanan dan juga untuk penyelidikan Api keluar dari lubang pembuatan sumur di belakang res area tol Cipali km 86 jalur B wilayah Subang, Jawa Barat Untuk mencegah jatuhnya korban, tugas langsung menutup pintu masuk kendaraan ke res area dan memasang garis polisi Jadi sumur air yang ada di res area 86 B ini ada kandungan gasnya yang hari ini menimbulkan api Nah kami untuk melokalisir adanya fatalitas dan sebagainya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Sejumlah petugas Damkar juga bersiaga di tempat kejadian dan masih menunggu koordinasi dengan pihak Pertamina untuk pemadaman api Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat Pihak kepolisian telah merampungkan pemeriksaan laboratorium forensik atas kebakaran yang terjadi di salah satu mal di Makassar, Sulawesi Selatan Ya polisi menyimpulkan kebakaran berasal dari lokasi suafoto Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik lapor kebakaran yang terjadi di salah satu mal di Makassar ini Muncul dari ruang fotobut atau lokasi suafoto yang dipadukan dengan hiasan lampu dinding Lampu hias yang menyala terus-menerus menimbulkan panas di sepanjang jalur instalasi Api kemudian muncul dan membakar lokasi suafoto yang terbuat dari bunga kertas Selain itu buruknya penanganan awal kebakaran pihak mal diduga menjadi pemicu api terus membesar Apalagi dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan alat pemadam api ringan atau apar di sekitar lokasi kebakaran Dari analisa terjadinya kebakaran, ini ruang fotobut yang dilengkapi dengan lampu-lampu hias yang menyala Ini secara terus-menerus menyebabkan terjadinya panas di sepanjang jalur instalasi Inilah penyebab daripada kebakaran Karena sementara bahwa MCB ini belum mendeteksi adanya hubungan lokar ataupun pespantra Sebelumnya pada Senin malam, sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar Hingga membuat ribuan pengunjung yang sedang menikmati libur lebaran di mal panik Akibat kebakaran, puluhan korban dirawat di sejumlah rumah sakit Lantaran mengalami sesak nafas Di informasi lainnya Pak Mirsa, fenomena cuaca panas ekstrem yang melanda Indonesia Mendorong warga di Rembang Jawa Tengah untuk mencoba memasak tanpa kopor Wow, ini menarik ya Hasil ya Pak Mirsa, telur dan kerupuk ini bisa matang sempurna setelah digoreng Dengan menggunakan cuaca panas di bawah sinar matahari langsung Seperti di dapur, telur ceplok pun dimasukkan ke dalam kuali berisi minyak goreng panas Tapi berbeda dengan di dapur yang meletakkan kuali di atas kompor Proses menggoreng telur di tengah kebun di desa Sumber Jawa Rembang ini dilakukan tanpa kompor Warga hanya mengandalkan seng sebagai tempat meletakkan kuali di bawah sinar matahari langsung Hasilnya, dalam hitungan menit, telur ceplok pun matang dan siap disantap Cara sama lalu digunakan warga untuk menggoreng kerupuk Warga mengaku penasaran dengan cuaca panas ekstrem yang tengah melanda Indonesia Ternyata sangat-sangat panas dan dalam beberapa hari ini kita untuk mencoba Menggoreng kerupuk memanfaatkan paparan dari panas bumi ini Dan ternyata tadi kita goreng kerupuk sama telurnya sudah matang sempurna Dan kerupuknya juga enak ya, matang ya Meski terbukti bisa menggoreng telur dan kerupuk tanpa kompor Namun diakui perlu waktu cukup lama untuk memanaskan minyak goreng Yakni sekitar 90 menit Arief Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah Eksperimennya menarik ya, tapi kalau Pak Mirsa mau mencoba juga Harap diperhatikan tetap pakai payung atau pakai sunblock ya Nah jangan lupa itu yang penting harus memakai sunscreen itu ya Telur aja matang, alami kulit kita ya kan bisa kena juga Ya kita beralih ke informasi lainnya Pak Mirsa Di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran sejumlah ASN Di kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang datang terlambat nekat terobos portal pintu masuk Demi bisa mengikuti apel pagi Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat portal masuk pintu gerbang kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo ditutup Sejumlah ASN yang datang terlambat berusaha menerobos dan masuk lewat jalan sempit Tujuannya agar mereka bisa mengikuti apel pagi hari pertama setelah libur lebaran Sekda Pemkap Ponorogo memberi instruksi kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Untuk melakukan pendataan kepada ASN yang datang terlambat atau bolos kerja Hal lain terjadi di Kulon Progo Usai menikmati cuti bersama, ratusan aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN melaksanakan ikrar syawalan Dimana para kepala dinas diikuti pegawai berikrar untuk melayani masyarakat dengan lebih baik Dan acara yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya adalah makan bersama Ratusan ASN dan non-ASN langsung menuju makanan yang sudah disajikan sejak pagi Ada soto, baso hingga es buah Semua dinikmati sembari bercengkrama hangat Hari ini kita ikrar syawalan dan sekaligus merupakan pernyataan sikap kalau kita siap untuk melayani masyarakat Ini kita menggalakkan UMKM karena kemarin dari kuasa mereka sekiranya kan agak surut Nah kita kembalikan di romaton ini Terkait pegawai yang tidak hadir sudah ada satgas dan dinas yang menanganinya dengan sanksi mulai dari teguran Hingga sanksi sesuai aturan kepegawaian Tim Liputan melaporkan Pemirsa Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI di Pilpres 2024 Sementara mantan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno tak banyak bicara soal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI dalam Pilpres 2024 mendatang Pengumuman yang bersama dengan pembukaan pagralan pasar rakyat ini disampaikan langsung di Kompleks Kediaman Ketua Umum P3 di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu sore Keputusan ini diambil dari hasil rapat Pimpinan Nasional kelima P3 yang telah didiskusikan di hari sebelumnya Bismillahirrohmanirrohim Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang Meski telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres mendatang Namun P3 belum menemukan siapa sosok yang bakal dicalonkan sebagai cawa pres pendamping Ganjar Pranowo Di tempat terpisah, Sandiaga Uno, mantan kander Partai Gerindra yang diprediksi akan berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan Menyerahkan keputusan kepada pimpinan partai politik soal pengajuan dirinya sebagai cawa pres mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ini tak mau berbicara banyak rantaran terlalu dini Ya teman-teman sabar dulu karena ini baru saja saya mengambil keputusan Dan itu ranahnya adalah dari para pimpinan partai politik Dan nanti dari partai politik yang tidak berkumpul Dan nanti akan mengambil keputusan yang terbaik Dalam perkembangan yang sama Presiden Joko Widodo direncanakan akan segera mengundang Para pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah guna membahas pencapresan Ganjar Pranowo Rencana Kepala Negara itu disampaikan Ketua Empan Zulkifli Hasan Usai pertemu Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pagi Pak bagaimana Pak perkembangan politik sekarang Ya selain anu kan selain mendak Kan saya juga Ketua Empan gitu Nanti aja kita akan kumpul Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat Bapak akan mengundang Ketua-Ketua Partai Untuk apa namanya Silaturahim Lebih jauh Julki Priasan mengunggap rencana pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu Pada kamis malam ini di kediaman Ketua Mukulkar Erlangga Hartarto Tim Liputan melaporkan Kasus pengarjayaan anak-anak perwira polisi di Medan berbuntut panjang Polisi geleda rumah sang perwira Fokus pagi segera kembali bersama Utri Farsa Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farsa Pemirsa berdalih tidak puas dengan pelayanan medis Dua pria kakak beradik mengeroyok dokter jaga di Lampung Barat Salah seorang tersangka merupakan pasien korban Aksi pengeroyokan terhadap dokter jaga yang terjadi di Puskesmas Wajar Bulan Lampung Barat Lampung Direkam warga yang berada di lokasi kejadian Saat berusaha melerai tindak penganiayaan itu Setelah mendapat laporan Rabu Siang Polisi meringkus dua tersangka Yang merupakan kakak beradik Di rumah orang tua mereka di Lampung Barat Keduanya menganiaya sang dokter Karena merasa tidak puas Dengan pelayanan korban Yang dinilai terlalu mudah memutuskan Untuk merujuk pasien ke rumah sakit Awalnya tersangka berobat ke Puskesmas tempat korban praktik Karena menderita sakit pada bagian perutnya Namun tersangka malah emosi Setelah korban mengatakan Di Puskesmas tidak ada obat Dan meminta pasien dirujuk ke rumah sakit Motifnya untuk kedua pelaku adalah Mereka merasa tidak puas Dengan apa yang disampaikan oleh dokter Dimana pelaku ini Yang salah satunya yaitu Menjadi pasien dari dokter tersebut Maka berobat ke rumah sakit Eh ke Puskes tersebut Dimana pelayanan Puskes Sudah membeli pelayanan maksimal Namun pelaku masih merasa belum puas Karena masih merasa sakit Atas perbuatannya Kedua tersangka terancam pidana lima tahun penjara Karena dugaan melakukan tindak kejahatan penganiayaan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung Sementara itu kasus penganiayaan Anak perwira polisi di Medan Sumatera Utara Berbuntut panjang Petugas menemukan fakta baru Adanya temuan harta kekayaan Diduga tak wajar Penyedik pun gencarkan pengungkapan kasusnya Di antaranya dengan menggeledah rumah sang perwira Gosgabungan Polda Sumut langsung menggeledah rumah AKBPM Akhiruddin Hasibuan Di kawasan Helvetia Medan Sumatera Utara Kondus Polisi Sumaryono Direktur Kriminal Umum Polda Sumut Langsung memimpin penggeledahan rumah kepala Biro Di Direkturat Narkoba Polda Sumatera Utara ini Penggeledahan merupakan buntut dari dugaan penganiayaan Dengan tersangka Aditya Hasibuan Anak dari AKBPM Akhiruddin Hasibuan Pusat ditetapkan tersangka Keluarga maupun pengacara keluarga AKBPM Akhiruddin Hasibuan Belum bersedia angkat bicara Dari penggeledahan di rumahnya ini Polisi meminta sejumlah barang bukti Di antaranya kotak air shotgun, replika, dan senjata mainan Rekaman CCTV di rumah AKBPM Akhiruddin Masih dalam pencarian Dan hanya ada dekodernya Pihak keluarga tersangka mengaku CCTV rusak Sebelum kasus penganiayaan terungkap Petugas juga menerjunkan tim Inavis Polda Sumut Untuk mengolah TKP penganiayaan tersangka Aditya Hasibuan Anak AKBPM Akhiruddin terhadap korban Ken Admiral pada Rabu malam Barang bukti yang kita amankan ini Mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan Yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan Dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan Penyidik gabungan Polda Sumut menemukan sejumlah fakta baru lainnya Adanya foto-foto kepemilikan sepeda motor gede dan mobil mewah Yang kerap dipertontonkan AKBP Akhiruddin di akun media sosial Padahal kepolisian sudah melarang jajarannya untuk pamer kekayaan sejak tahun 2019 Selain memiliki beragam kendaraan mewah dan mahal AKBP Akhiruddin Hasibuan juga punya sejumlah usaha lainnya Seperti indekos eksklusif Bahkan diduga memiliki gudang dan tangki BBM ilegal Meski kerap pamer kepemilikan rumah dan mobil mewah Data LHKPN pada 2021 AKBP Akhiruddin hanya melaporkan kekayaan berkisar 467 juta rupiah Terdiri dari kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta uang tunai Berdasarkan penelusuran di akun media sosial pribadi AKBP Akhiruddin terkuak Bahwa perwira menengah ini merupakan salah satu oknum polisi Yang luput dari sanksi dan hukuman atas larangan pamer Dan menonjolkan kekayaan oleh personil polisi Untuk saudara AH ini sendiri Terkait dengan wajar dan tidaknya Dari laporan LHKPN Tentu ada mekanisme yang nanti didalami oleh inspektorat dengan propan Penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali menjadi serotan masyarakat luas Orang tua juga ikut terseret dalam kasus yang berawal Dari permintaan tanggung jawab atas pemukulan Dan perusahaan terhadap mobil korban Selain menahan tersangka Menahan tersangka penganiaya jabatan ayah sebagai kepala biro di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara Juga berakhir dengan pencopotan Kejadian yang tak kalah sadis ini justru berlangsung sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan Dan di dua bulan sebelumnya yakni pada 20 Desember tahun lalu Petugas menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan persis sepekan setelah kasus penganiayaan anak eks pejabat Ditjen Pajak Selasa malam penyidik Polda Sumatera Utara langsung menyebut paksa tersangka Aditya Hasibuan Mahasiswa berusia 19 tahun ini pun langsung mengenakan baju tahanan Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan Sumatera Utara Ya masih terkait kasus penganiayaan Pemirsa aksi penganiayaan Gara-gara berselisih di jalan raya Terjadi di sejumlah tempat Di Bogor, Jawa Barat Satu keluarga dan seorang ketua RT Dihajar segerombolan orang hingga babak belur Lantaran melerai keributan antar pengendara Aksi penyerangan sepelompok orang di rumah warga Di gang Agus Taylor, Bogor Selatan, Kota Bogor Terekam kamera pengawas Gerombolan itu menganiaya satu keluarga Yang terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya Tak hanya itu, ketua RT yang berusaha melerai Juga dikroyok hingga babak belur Untuk aksi kerasan itu Peluang warga bersama korban Rabu Siang Mendatangi Makosek Bogor Selatan Untuk mendesak agar polisi menangkap pelaku Pemicu pengeroyokan diduga Karena para pelaku tidak terima di lerai warga Ketika terlibat keributan dengan pengendara di jalan Ternyata, kemudian mereka berdua pergi Nah, yang berai ini adalah pemilik warung galon Ternyata, mereka kembali lagi Kembali lagi membawa dengan beberapa rekannya Mengindikan kepada si pemilik galon Jadi, kalau tidak tahu permasalah apa-apa Yang menjadi kenakimu Sementara itu, aksi penganiayaan yang dipicu dari perselisian di jalan raya Juga terjadi di kawasan Pasar Satu Tengah, Kota Medan Sumatera Utara Dua pria dikeroyok oleh belasan remaja Yang mengendarai enam sepeda motor Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah dan kepala Tak hanya memukuli, gerombolan itu juga merampas sepeda motor korban Pemicunya, karena korban membunyikan klakson Saat berpapasan dengan rombongan pelaku Yang berkendara memakan seluruh badan jalan Kasus penganiayaan yang merampasan motor itu Sudah dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan Tim Liputan melaporkan Seorang sopir mobil box di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dihajar warga dan sejumlah pengendara lain Sopir tersebut diduga melaju ugal-ugalan Sehingga membuat warga geram Dari rekaman video amatir warga Seorang sopir mobil box jadi bulan-bulanan warga Dan sejumlah pengendara lain Insiden itu terjadi setelah sopir mobil box Diduga menyerempet kendaraan lain saat melintas di jalan raya Ciuncal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu Sore Namun, usai menyerempet sopir, mobil box itu bukannya berhenti Sopir justru malah tancap gas Dan diduga melaju ugal-ugalan Hingga membuat pengendara lain ikut marah Di informasi lainnya, pemirsa seorang pria Asal kampung Tegalwangi, Sukabumi, Jawa Barat Tewas tersambar petir Rabu Sore Saat kejadian, korban yang hendak pulang mudik Sedang berteduh di sebuah warung Pria bernama Hidayatullah ini Meninggal dunia setelah pulang mudik Dari rumah mertuanya di daerah Purabaya, Sukabumi, Jawa Barat Saat perjalanan, korban yang menggunakan sepeda motor Sempat berteduh di sebuah warung karena hujan deras Nas, ketika sedang berteduh, petir menyambat Korban kemudian langsung dibawa menggunakan mobil ambulans Ke puskesmasnya lindung Akan tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan Pas waktu pulang, di tadi, sekitar habis duur Sekitar jam 2-an, kalau nggak salah ya Kemudian kan tadi ada hujan besar Nah, waktu itu berhenti Kerana hujan, berhenti di warung Katanya banyak orang, banyak kan Tapi yang kesambar, pas suami, saudara saya Dipicu main tembak-tembakan dengan menggunakan peluru plastik Dua kelompok remaja berbeda Di kampung Polewali Mandar, Sulawesi Barat Terlibat aksi saling serang Salah satu diantaranya dilarikan ke rumah sakit Karena tertusuk anak panah Lapangan yang berada di antara dua kampung ini Dijadikan lokasi saling serang oleh dua kelompok remaja Di desa Lapeo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu Siang Suasana pun mencekam Karena warga tidak bisa melerai aksi para pemuda-pemuda itu Tawuran itu dipicu masalah sepele Dua kelompok remaja itu semula terlibat dalam permainan tembak-tembakan Menggunakan peluru plastik Namun permainan yang semula berjalan aman Berujung aksi saling serang menggunakan benda tumpul dan benda tajam Bahkan salah satu dari para pelaku Menderita luka di punggung karena terkena anak panah Setelah kejadian situasi aman konusif Karena begitu setelah kejadian Kami bergabungan dari Polres dan Polsek Melakukan penangkapan terhadap pelaku Dan sampai saat ini ada tiga pelaku yang diamankan Korban luka kemudian dilarikan ke rumah sakit umum daerah Haja Andidepo Polewali Mandar untuk mengeluarkan anak panah dari tubuhnya Polisi telah mengamankan tiga remaja Yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut untuk dimintai keterangan Eddie Cuneidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat Berulah sembilan kali dua orang tersangka pencurian sepeda motor Akhirnya tak berkutik saat polisi meringkusnya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Saat penangkapan, salah satu tersangka tengah tidur bersama kekasihnya Di sebuah indekos di kawasan tersebut Tim Buser Polsek Taman Sari, Jakarta Barat Langsung menyergap seorang tersangka pencurian sepeda motor Yang bersembunyi di sebuah rumah indekos di kawasan Mangga Besar Tersangka yang tengah asik tidur bersama kekasihnya ini Tak berkutik saat petugas membekuknya Dalam pengembangan, selanjutnya petugas kemudian menangkap rekan tersangka lain di kawasan yang sama Selama bulan Ramadan, tersangka sudah sembilan kali melakukan pencurian sepeda motor Dari tangan keduanya, empat unit sepeda motor hasil curian, kunci letter T, dan sebilah pisau menjadi barang bukti kejahatan para tersangka Polisi juga mendapati keduanya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setelah mereka menjalani tes urin Saat ini ada sembilan TKP di Polsek Metro Taman Sari Sejauh ini diduga dari dua pelaku Satu mengamankan saat melaksanakan aksinya Satu mengawasi dan satu melaksanakan pengambilan motor Sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini menghuni jeruji besi Polsek Taman Sari Jakarta Barat Dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara, jaya dimelaporkan dari Jakarta Lima tahanan Polrestapin, Kalimantan Selatan yang melarikan diri berhasil di ringkus polisi Salah satu tahanan yang merupakan, maksud kami, salah satu tahanan yang berupaya melawan terpaksa dilumpuhkan hingga tewas Beginilah perburuan terhadap tahanan Polrestapin yang kabur oleh penggabungan Polrestapin dan Polda Karsel Upaya polisi membuahkan hasil Lima dari enam orang tahanan yang melarikan diri berhasil di ringkus Penangkapan para burunan ini berlangsung dramatis Polisi mengepung dan mengejar mereka di semak-semak di dekat hutang dusung buron desa Loppaikat Berusaha melawan saat ditangkap, salah satu di antara mereka harus dilumpuhkan Akibatnya tahanan bernama Syaripudin tersebut tewas di perjalanan menuju rumah sakit Sementara satu tahanan lainnya yang buron masih dalam kejaran petugas Kita dapatkan keterangan dari warga bahwa ada alat-alat pertanian yang hilang Di pondok, di tempat-tempat pertanian seperti arit, parang, sepatu bot, baju-baju, banyak yang hilang Kemudian kami terusuri banyak-banyak bekas-bekas orang ikerahat, kemudian tinja Kami terusuri sampai ke desa Buakbaikat Di informasi lainnya, tim Sarbasarnas berhasil menemukan seorang pria lansia Yang hilang tenggelam di sungai Ngawi, Jawa Timur Jasad korban ditemukan sekira 10 km dari lokasi awal tenggelam Setelah dilakukan pencarian lebih dari 19 jam Seorang pria lansia yang tenggelam di sungai Kukur akhirnya ditemukan Pria berusia 73 tahun itu ditemukan tidak bernyawa Sekira 10 km dari lokasi tenggelam Rabu Pagi Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing Dan langsung dilaporkan ke polisi hingga tim Sarbasarnas Yang saat itu tengah melakukan pencarian Sebelumnya korban bernama Maksum diduga terpeleset hingga tenggelam Di sepanjang aliran sungai yang melintas di desa kendung kecamatan Kuadungan, Jawa Timur Sejumlah barang pribadi korban ditemukan di pinggir sungai Virgo Siona melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Yang sedang memancing di tepi laut Lasalepa, Muna, Sulawesi Tenggara Sementara di Tangerang, Banten, mayat pria tanpa busana Ditemukan mengambang di pintu air sungai Cisadane Petugas gabungan dari Palang Merah Indonesia dan BPBD Kota Tangerang Mengevakuasi sesosok mayat pria tanpa identitas Yang mengambang di pintu air 10 sungai Cisadane, Neglasari, Tangerang, Banten Saat ditemukan mayat yang dalam kondisi tanpa busana ini Sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap Diperkirakan mayat tersebut sudah 3 hari berada di aliran Kali Cisadane Untuk memastikan kematian korban, mayat tanpa identitas itu Langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang Untuk dilakukan otopsi Badan si korban sudah mulai agak membengkakan Dan disitu juga si korban sudah tidak tanpa busana Makanya identitas sendiri juga tidak ada untuk korban tersebut Makanya kita tidak tahu bahwa apakah itu mayat warga kota Tangerang Atau warga masyarakat yang lainnya Sementara di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad seorang bayi laki-laki Di tepi laut Lasalepa, Rabu Siang Penemuan jasad bayi ini berawal dari sejumlah warga Yang sedang memancing menghirup bau tak sedap Untuk mengetahui motif pembuangan bayi ini Polisi telah melakukan olah TKP Dan akan melakukan otopsi jasad sang bayi Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi Untuk memburu orang tua korban Yang diduga menjadi pelaku pembuangan bayi tersebut Tim Liputan melaporkan Stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat Dipadati ribuan pemudik Yang tiba dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur Fokus Pagi segera kembali dengan Dani Maulana Sesaat lagi Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana Seekor monyet ekor panjang menghebohkan warga Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan Warga yang resah meminta pertolongan petugas Damkar Tapi upaya petugas sia-sia karena monyet tersebut terlalu lincah Sambil membawa sebuah jaring Petugas Damkar dan warga berusaha menangkap seekor monyet ekor panjang liar Yang lepas di permukiman warga Di Jalan Tekukur, Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan Lincahnya hewan perimata tersebut Membuat petugas Damkar harus memanjat atap warga Tingkahnya yang kerap menarik pakaian jemuran Serta masuk ke dalam rumah Membuat warga resah Monyet tersebut yang kerap berpindah-pindah Membuat usaha petugas Damkar dan warga sia-sia Nah, ya khawatirnya sih Kayak tadi tuh udah narik-narik jemuran warga Kayak gitu kan takutnya gak ganggu warga sini kan Takutnya juga namanya monyet kan suka iseng Suka ngambil-ngambil barang atau apa Nanti ditaruhnya di rumah Gimana gitu Ya khawatirnya sih itu aja Makanya belum dapet solusinya nih Buat monyetnya ini sampai sekarang Rencananya proses pencarian akan segera dilanjutkan secepatnya Mawasubar Yarifki melaporkan dari Jekat Di informasi berikutnya, seorang pria berusia 74 tahun hidup sebetangkara di kota Serang, Banten Menyimpan uang dalam kantong plastik senilai lebih dari 100 juta rupiah Kejadian ini menghebohkan masyarakat dan jagad maya Menyusul perhitungan uang ini berlangsung selama dua hari Dengan penuh hati-hatian, warga menghitung uang yang terikat karet di Karundang Lor Cipocok Jaya, kota Serang, Banten Seperti tampak dalam rekaman video amatnya Sedihnya warga mengeluarkan uang milik kakek Saneli ke bank Setelah mereka menghitung jumlahnya Penghitungan uang ini pun memakan waktu dua hari lamanya Uang milik pria berusia 74 tahun ini berupa pecahan 10 ribu, 20 ribu dan 100 ribu rupiah tahun 1990-an Serta beberapa kepukan uang tahun 2000-an Pecahan 1 ribu dan 5 ribu rupiah dengan jumlah total lebih dari 100 juta rupiah Keberadaan uang terkuak saat kakek yang hidup sebetangkara ini jatuh sakit Dan minta bantuan kerabatnya untuk berobat ke rumah sakit Sudara saya semalam ngomong Mang Neli, duitnya di mana? Takut, gak ada umur Nanti susah Kata Mang Nelinya Apa, nanya-nanya aja duit Kata Sar Neli Terusnya Sangking Keselnya Mang Neli Ngasih tau terusnya Itu duitnya di kolong Menurut keluarga, selama puluhan tahun menjadi peternak bebek Sar Neli mengumpulkan uang jerih payahnya bekerja Lalu ia menyimpannya di kolong ranjang Ariel Maranus melaporkan dari kota Serang, Banten Beberapa hari setelah lebaran, harga ayam dan sapi potong masih dijual mahal di sejumlah pasar tradisional Harga ayam potong dijual hampir menyintuh Rp40.000 per kilogramnya Dari harga normal Rp30.000 hingga Rp35.000 Pasca libur lebaran, kondisi harga ayam dan daging sapi belum bisa dikatakan normal Di pasar atas baru kota Cimahi, daging sapi misalnya masih dijual di angka Rp145.000 per kilogram Padahal sebelum lebaran, harganya dipatok sekitar Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya Harga daging ayam potong juga masih mahal, yang di hampir menembus Rp40.000 per kilogram Sebelumnya pedagang menjualnya antara Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram Asalnya berapa harga normalnya? Harga normalnya Rp34.000-Rp35.000 Itu udah ada kenaikan ya? Iya, udah ada kenaikan Kenaikannya berapa haribu, Kang? Ini ayam naiknya Rp2.000 Rp32.000 Sekarang Rp14.500 Rp14.500 Harga normalnya berapa, Kang? Harga normalnya biasanya Rp13.000 Ada kenaikan berarti ya? Ada kenaikan Selain daging sapi dan ayam potong, harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur juga belum turun Berkisar antara Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram Sementara itu, Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga-harga bahan pokok terkendali selama lebaran Menteri Pedagangan menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo kemarin Zulkifli juga memastikan kepada Kepada Negara bahwa hingga empat hari setelah lebaran Stok sembilan bahan pokok atau sembako masih sangat aman Menteri Pedagangan menambahkan selain stok terkendali selama momentum konsumsi tinggi di masa lebaran Beberapa harga pangan juga mengalami penurunan Tim Liputan melaporkan Kini kita masuk ke segmen mudik asyik pemirsa Lebih dari seribu pemudik dari Jawa Tengah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Para pemudik ini adalah mereka yang mengikuti program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan Dengan menggunakan kapal Dobon Solo milik Pelni, lebih dari seribu orang pemudik kembali ke Jakarta melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara Rabu Siang Sebelumnya mereka diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyambut langsung para pemudik saat turun dari kapal Pemudik yang kembali ke Jakarta ini adalah mereka yang mengikuti program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada lebaran tahun ini Program ini ke depan kita akan bisa kita teruskan dan kami berhubungan setuju saja dengan sangat puas dengan rasa melayani Pemudik sekalian yang di dalam wilayah hari ini kita akan sangat senang Program ini ada beberapa trik lagi nanti yang akan kita lakukan Dan kami membenarkan kejadian pemudik sekalian semuanya bisa bersama-sama lancar Selain mengakut pemudik program mudik gratis juga melayani pengangkutan 418 sepeda motor Pada arus balik tahun ini Kementerian Perhubungan menyiapkan dua perjalanan kapal Selain yang tiba Rabu siang juga pada Jumat 28 April 2023 dengan total 8.000 orang dan 3.500 sepeda motor Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta Sementara itu pemirsa stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati ribuan pemudik yang tiba dari berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada tengah malam stasiun semakin ramai Sepanjang Rabu ribuan warga tiba di stasiun kereta api Senen Jakarta Pusat Warga yang tiba Rabu malam tampak berombongan bersama keluarga dengan membawa sedumlah tas besar Rata-rata para pemudik mengaku baru balik ke Jakarta hari Rabu karena baru hari Kamis mulai kembali bekerja PT KAI mencatat jumlah pemudik arus balik sejak 24 April hingga 26 April mencapai 43.700 orang Tim Lipatan Illusion melaporkan Guna memastikan kesiapan pelayanan pada puncak arus balik Kadis Hub BKI Jakarta mendatangi terminal bus Kalideris Jakarta Barat Sementara itu jumlah pemudik yang kembali ke ibu kota belum mengalami lonjakan yang signifikan Satu persatu penumpang turun melalui bus angkutan lebaran di terminal bus Kalideris Jakarta Barat Rabu pagi Sebanyak 550 lebih pemudik yang didominasi dari daerah Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat kembali ke ibu kota Usai berlebaran di kampung halamannya Salah satu pemudik asal Wonosobo, Jawa Tengah mengaku kembali ke Jakarta lebih awal Guna menghindari kemacetan lalu lintas Ako takutnya besok macet gitu soalnya kan tanggal 2 hari ini saya udah masuk kerja Oh gitu Sementara itu gelombang arus di terminal bus Kalideris belum mengalami lonjakan yang signifikan Untuk arus balik itu masih belum ada peningkatan yang signifikan ya Untuk tadi pagi baru tercata sampai dengan pukul 7.00 itu sebanyak 553 orang Dengan asal tujuan terbanyak dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah Sementara guna memastikan kesiapan pelayanan pada puncak arus balik pemudik berjalan lancar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan inspeksi berdadak ke terminal bus Kalideris Jakarta Barat Agar tidak terjadi penumpukan pemudik di dalam terminal Kadisub DKI Jakarta pun telah mempersiapkan puluhan bus angkutan malam hari Yang beroperasi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat untuk pemudik yang kembali ke Jakarta Untuk itu, untuk layanan angkutan malam hari Kami telah siapkan operasional Transjakarta Untuk koridor pertama ada tambahan operasional sampai dengan jam 24.00 Diperkirakan puncak arus balik pemudik yang tiba di terminal bus Kalideris Akan terjadi pada 29 hingga 30 April mendatang Dengan jumlah pemudik mencapai lebih dari 6.000 warga Jayadi melaporkan dari Jakarta Pada Rabu malam, para pemudik motor terpantau masih ramai memasuki wilayah DKI Jakarta Melalui jalan raya Kalimalang, Jakarta Timur Sementara itu di jalur arteri Pantura Bypass di Cirebon, Jawa Barat Ribuan kendaraan mengarah ke Jakarta terpantau padat merayap sejauh 2 km Ribuan kendaraan pemudik balik membanjiri jalur arteri Pantura sepanjang mundu Hingga Bypass pemuda Cirebon pada Rabu malam Arus kendaraan hanya bergerak merayap dengan kecepatan maksimal 10 km per jam Simpul pertemuan arus menjadi penyebab padatnya kendaraan yang mengarah ke Jakarta Pada hari H plus 3 lebaran, lebih dari 800 kendaraan melintas setiap 15 menit Petugas memprioritaskan kendaraan mengarah ke Jakarta dengan memperpanjang durasi untuk lampu hijau Ribuan pemudik motor terpantau juga melintasi jalur arteri Karawang pada Rabu malam Kendaraan dengan plat nomor luar Karawang mengalir di jalur arteri perempatan lampu merah Kelari Karawang Dari arah Cirebon dan Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta Para pemudik motor mengaku sengaja melintas pada malam hari karena lebih nyaman untuk berkendara Sementara itu di ibu kota Jakarta arus selalu lintas di jalan Raya Kalimalang Jatimegara Jakarta Timur Pada Rabu malam mulai ramai oleh pemudik motor Jalan Raya Kalimalang merupakan jalan favorit para pemudik untuk pergi dan pulang ke Jakarta Rata-rata pemudik motor membawa barang bawaan oleh-oleh dari kampung halaman mereka yang ditempatkan di bagian belakang sepeda motor Pergerakan arus balik pemudik dengan jalur transportasi laut terus memadati pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan Fokus pagi segera kembali Anda kembali menyisikan fokus pagi Peningkatan jumlah penumpang kereta api yang akan kembali ke ibu kota Jakarta dan sekitarnya terjadi di sejumlah stasiun Seperti di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya Peningkatannya mencapai 38% dibandingkan pada tahun lalu Pada masa arus balik atau H plus 3 lebaran Peningkatan penumpang terjadi di sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya Mayoritas penumpang adalah yang mengakhiri perjalanan atau turun di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya Hingga Rabu siang jumlah penumpang yang tiba mencapai lebih dari 26 ribu Sementara itu penumpang yang berangkat tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi sebanyak 17 ribu lebih Peningkatan penumpang kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya mencapai 38% dari Surabaya Di sejumlah stasiun di wilayah Daob 3 Cirebon, Jawa Barat Pada Rabu siang tercatat lebih dari 8 ribu pemudik kereta kembali ke Jakarta Dan sejumlah daerah di Jawa Bahkan pada 27 dan 28 April tiket keberangkatannya sudah habis terjual Tiket kembali tersedia pada 29 April dari data Daob 3 Cirebon Terdapat 75 ribu pemudik yang melakukan pemberangkatan dari stasiun-stasiun di Daob 3 Cirebon Lonjakan pemudik balik masih akan terjadi hingga 1 Mei mendatang Sementara itu PT KAI memastikan 1,2 juta tiket arus balik hingga H plus 3 lebaran sudah terjual Angka ini terus bertambah seiring arus balik masih akan terjadi hingga 3 Mei mendatang Sedangkan untuk keseluruhan penjualan tiket di masa mudik lebaran 2023 Mencapai 2,8 juta atau 94 persen dari ketersediaan tiket Ya pemirsa kedatangan pemudik arus balik di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur Terus mengalami peningkatan jumlah penumpang Pemudik kembali ke Jakarta lebih awal lantaran mereka akan segera bekerja dan anak-anak akan segera bersekolah Sejumlah pemudik terus berdatangan di terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur kamis dini hari Mereka tiba sesuai dengan jadwal kedatangan bus yang ditumpangnya Baik dari Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Sumatera Balik dari Kediri, Jawa Jumur Tadi berangkat dari Kediri jam berapa? Berangkat dari Kediri tadi sekitar setengah 11 Di perjalanan gimana bang? Macet atau gimana pelancar? Ya Alhamdulillah pelancar sih Sebagian dari mereka memiliki balik ke Jakarta lebih awal lantaran sudah mulai memasuki hari kerja Dan segera kembalinya anak-anak ke sekolah Di arah kapalitasnya agak tersendat Agak tersendat ya? Pelancar sih Rame berarti kepadatan peluma kendaraan juga ya? Ya Ini balik karena apa Pak? Baik duluan karena anak sekolah atau kerja? Sekolah sama kerja Meski demikian umumnya pemudik yang kembali ke Jakarta Tak mengalami kemacatan panjang dalam perjalanan pulang Triwi Ibuo melaporkan dari Jakarta Masih tingginya arus balik yang melintasi jalur selatan Membuat jajaran kepolisian Polres Tasikmalaya Kota Menerapkan kebijakan untuk mengandangkan truk besar Tujuan pengandangan truk besar untuk mengurangi kemacetan Arus balik yang melewati jalur selatan Tasikmalaya masih terpantau padat merayap Laju kendaraan pun terus mengalami perlambatan Polisi segera mengandangkan truk-truk besar untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas Para pengemudi terpaksa memarkirkan truknya di pinggir jalan alternatif di Singa Ciawi Pengandangan ini sifatnya sementara sampai jalur selatan kembali lancar Mau ke Jakarta? Bawa apa Pak? Ini kosong Kosong Katanya kenapa ini harus dipinggirkan dulu? Kenapa ini Pak? Gak boleh lewat Gak boleh lewat Ada informasi kenapa gitu Pak? Macer 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 Pergerakan arus balik pemudik dengan jalur transportasi laut terus memadati pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan Sebanyak 1.178 orang dari Sulawesi Tenggara tiba di kota Makassar dengan menumpangi kapal motor Ciremai Pergerakan arus balik perlahan mulai memadati pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu Sore Ribuan penumpang dari bau-bau Sulawesi Tenggara tiba di pelabuhan setelah menumpang kapal motor Ciremai Untuk penumpang arus balik yang turun di pelabuhan ini jumlahnya mencapai 1.178 orang Dari keempat setelah lebaran Idul Fitri, aktivitas arus balik dengan jalur laut mulai meningkat Sejak H-plus 1 lebaran hingga H-plus 4, 10 kapal pelni dan perintis yang mengangkut penumpang bersandar ke pelabuhan Makassar Penumpang turunnya sudah mulai memasuki arus balik hari ini sudah 1.178 orang Tapi yang ke depan naiknya masih normal di 561 orang Deperkirakan jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan Makassar akan terus mengalami kenaikan hingga Sabtu mendatang Penyusul masa cuti bersama telah berakhir Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar, Sulawesi Selatan Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik lebaran 2023 Kami sudah terhubung dengan Prisilia Claudia di gerbang tol CKP Utama Karawang Jawa Barat Serta ada rekan kami Jenetli di gerbang tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah Ya kita ikuti laporan dari Prisilia Claudia terlebih dahulu Silahkan Prisil laporannya Ya selamat pagi Dhani dan juga pemirsa situasi pagi ini di gerbang tol CKP Utama Masih diberlakukan sistem satu arah ataupun one way Mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 gerbang tol CKP Utama Dan untuk memprioritaskan kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta Kontraflow juga diberlakukan mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 47 tol Jakarta CKP Sehingga meskipun ada kenaikan volume kendaraan Mulai sejak Senin kemarin Pada pagi hari ini pun tidak ditemukan adanya antrian Ataupun kemacetan di titik-titik tol Transjawa hingga tol Jakarta CKP Untuk Anda yang akan melaju pada pagi hari ini juga Saya pastikan ramai tapi lancar Tidak ada kepadatan di gerbang tol CKP Utama Dan jasa marga sendiri mencatat di puncak arus balik gelombang 1 Pada tanggal 2425 Sekitar 487 ribu kendaraan Ini sudah kembali ke Jakarta melalui gerbang tol CKP Utama Dan data kemarin hingga pagi hari ini saja Sudah ada 71 ribu data tambahan kendaraan yang kembali ke Jakarta Melalui gerbang tol CKP Utama Namun data tersebut masih hanya 30% saja Kurang lebih kendaraan-kendaraan yang kembali ke Jakarta Sehingga masih ada sekitar 70% yang akan kembali Dan mulai hari ini sudah diberlakukan adanya diskon tarif tol Mulai dari tol Semarang hingga Jakarta Sehingga bagi Anda yang akan melintas Ataupun pulang pada hari ini Ini menjadi suatu keuntungan Karena kalau diakumulasi harusnya Anda bisa membayar Rp397 ribu menjadi Rp297 ribu Tentunya ini sangat lumayan Dan juga Anda harus ketika melalui tol Transjawa Hingga tol Jakarta CKP ini ada beberapa titik yang diperhatikan Mulai dari antrian gerbang tol yang diantisipasi Dan juga antrian di res area Sementara demikian untuk mengetahui seperti apa Kondisi di gerbang tol Banyu Manik Semarang Ada rekan kami Janet Li Selamat pagi Janet seperti apa situasi di sana Halo Prisil dan juga Pemirsa Di pagi yang cerah ini Arosaulintas masih didominasi kendaraan yang mengarah dari arah Jawa Timur Menuju ke Kota Semarang dan juga Jakarta Kalau yang kami pantau di pagi hari ini Memang mayoritas kendaraan yang melintas adalah Kendaraan pribadi roda 4 Lalu bus-bus travel Serta truk-truk yang mengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok Dan kalau yang kami perhatikan Memang di sini situasinya pagi ini cukup lengang Berbeda dengan yang terjadi pada beberapa hari lalu Namun biasanya memang puncak volume kendaraan ini baru akan meningkat Ketika di siang hari maupun di sore hari Beberapa hari yang lalu ketika padat kendaraan di gerbang tol Banyu Manik Ini sempat diberlakukan one way lokal Atau one way sepanjang 11 km hingga gerbang tol Kali Kangkung Namun hingga saat ini belum lagi ada pemberlakuan one way lokal Karena situasi dinilai sudah cukup kondusif Meskipun demikian Perpanjangan one way dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Terus berlangsung hingga rencananya hari ini pukul 12 malam Namun sifatnya masih kondisional atau situasional Melihat bagaimana nantinya kepadatan maupun kemacetan yang ada Di gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Di gerbang tol Banyu Manik sendiri ini sudah disiapkan 9 gardu tambahan Untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di sini Sementara demikian kita kembali ke studio Dani Terima kasih laporannya Janet Li dari gerbang tol Banyu Manik Semarang, Jawa Tengah Dan sebelumnya ada Prisilia Claudia di gerbang tol Cikampek utama Karawang, Jawa Tengah Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman Ya pemirsa beragam cara dilakukan kepolisian untuk mengurai kepadatan arus kendaraan Demi kelancaran dan kenyamanan para pemudik Mulai dari pemasangan pengeras suara hingga patroli ranjau paku Kepadatan kendaraan di jalur Pantula Cirebon terjadi di beberapa titik Termasuk di Simpang Kali Jaga, Lemah Hungkuk, Kabupaten Cirebon Di persimpangan ini kepolisian menyiapkan rekayasa buka tutup jalur situasional ke arah Jabodetabek Titik ini juga merupakan simpang perpecahan arteri Pantula Cirebon Ke arah Jabodetabek via Falimanan dan Indra Mayu Demi mempermudah pemudik dalam memilih jalur Polsek Lemah Hungkuk Cirebon Kota memasang rambu petunjuk arah Sembari memberikan imbauan melalui pengeras suara Kapolsek Lemah Hungkuk Cirebon Kota Ibtuawan Hermawan nekat memenjat paut sendiri untuk memasang pengeras suara ini Itu upaya-upaya kami yang kita lakukan Agar para pengemudi pada saat mereka memilih Memilih untuk apakah mau ngambil jalur kanan ke Indra Mayu ataupun lurus Kami upayakan pengeras suara lebih jauh lagi dari pos Sehingga bisa menentukan langsung Jangan sampai nanti pada saatnya Ada di pertemuan di pertigaan Berpikir mendadak sehingga terjadi benturan atau tabrakan Lain lagi dilakukan apalat polsek gelombokan Jawa Tengah Demi kelancaran gelombang arus balik pemudik Tim Sapuran Jawa Paku dikerahkan sekaligus membawa kompresor udara Untuk membentuk motor maupun mobil yang mengalami kempesban Tim Sapuran Jawa Paku ini menisir ruas jalan Purwoda di Pati Di sepanjang jamatan gelombokan hingga perbatasan Pati Dua kali dalam sehari mobil ini menisir jalan Untuk memastikan arus mudik dan arus balik berjalan aman dan nyaman Kita lengkapi dengan pabrik adres Kita lengkapi juga dengan modifikasi untuk menyapu paku yang berada di jalan Antisipasi ban bocor karena diakibatkan paku Dua mobil patroli ini disiagikan sejak arus mudik hingga arus balik selesai Tim Liputan melaporkan Didukung oleh Ya pemirsa masih dalam suasana libur lebaran nih kami punya referensi hidangan tradisional nih Sambil ditemani hamparan sawah di Bukit Menoreh Kabupaten Kulon Proguyok, Yogyakarta menjadi paket lengkap berwisata di momen lebaran Nah salah satu makanan yang ditawarkan dinamai segawiwit dan wadang yang menghangatkan Ini dia segawiwit meralaskan daun jati yang kini menambah khas tradisionalnya Dan ini dia wedang jangkruk atau jahe serai cengkeh dan jeruk Yang bisa menghangatkan tubuh di tengah sejuknya Bukit Menoreh di Kapanewon, Girimulyo, Yogyakarta Segowiwit biasanya hanya bisa ditemukan saat perayaan wiwitan atau musim panen padi Sehingga banyak dicari ketika panen raya tiba Isiannya itu dia ada urap, sambil gepleng, terus ada tempe, ada telur, dan tentunya ada iwak petek Ya iwak petek mungkin bisa dikatakan seperti ikan asin kali ya Tapi disini tentunya iwak petek, ya ikan kecil Ya bukan cuma kuliner yang diburu Pemandangan yang asli dengan hamparan sawah yang muning Membuat mata yang memandangnya pun terasa terbuai akan keindahan alam yang ada Karena tak bisa ditemui di area perkotaan Menarik tak, soalnya kalau di kota-kota itu susah kalau nyari kayak gini Untuk bisa menikmati makanan yang ada disini Pengunjung Cukumar Gopocek mulai dari 12 ribu rupiah saja Kristian Tuan Nugulohom laporkan dari Kabupaten Keluarga Dari Estimuajok, Jakarta Usai sudah fokus pagi hari ini Dan setelah fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5 Pengwakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Utri Farzah Dan saya Dhani Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktifitas Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!